Subscribe Youtube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar napaktilas penyiaran dengan bersepeda santai keliling Solo, Jawa Tengah. Napaktilas ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-88 yang puncaknya akan jatuh pada tanggal 1 April besok. Memperingati Hari Penyiaran Nasional, KPI Pusat menggelar sepeda santai napaktilas penyiaran di Kota Solo. Kegiatan napaktilas yang memulai start dari Balai Kota Solo ini diikuti oleh Ketua KPI Pusat Agung Supriyong, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, Ketua Umum ATFSI Safril Nasution, dan sejumlah pejabat lainnya. Pesertaan napaktilas mengunjungi situs-situs penyiaran nasional pertama yang dikenal dengan Solosce Radio Varenejing. Di antaranya, Istana Mangkun Negaran, Monumen Pers Nasional, dan berakhir di Gedung Radio Republik Indonesia Solo. Dengan napaktilas ini, kami ingin agar di Hari Penyiaran Nasional ini mengingat akan sejarah dan semangat dari penyiaran sejak awal, yaitu sebagai alat untuk menyebarkan kebudayaan bangsa, dan yang kedua sebagai instrumen perjuangan. Tentunya harapannya di penyiaran ini ke depan, penyiaran ini semakin maju dengan pertumbuhan, walaupun banyak pertumbuhan daripada media baru, tapi tetap bisa eksis memberikan informasi dan berkualitas kepada masyarakat. Peringatan Harsi Arnas ke-88 mengangkat tema penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan napaktilas dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Enro, melaporkan.